Hai pertama bisa siapkan roti rotinya saya pakai roti kemasan ini merk Alka untuk harganya satunya 2000-an ini mau saya buka satu persatu nah ini untuk roti ini saya pakai karena rotinya itu lebih lembut terus isiannya juga banyak nah isiannya aja sampai meleleh seperti ini Mas jadi setelah dikupas kita mau buka bagian isiannya nah ini isiannya kan masih menggumpal di tengah-tengah nah ini mau saya ratakan dulu satu persatu biar merata oke mbak untuk sesi video kali ini rencana mau bikin tutorial apa sekarang saya mau bikin tutorial yang belum banyak yang jual Mas jadi ini roti yang sudah jadi saya olah kemudian saya bikin sesuatu satu yang baru dengan rasa yang enak ini tinggal di ratain aja kita tutup lagi seperti ini kita ratakan semua untuk rasa bervarian rasa bervariasi kalau roti yang merk ini isiannya nggak pelit jadi kalau diratakan itu merata semua ini ada berapa barang rasa mbak untuk roti sendiri saya pakai lima varian rasa yang aslinya itu ada tujuh Mas yang aslinya itu iya stroberi sama kelapa pandan ini saya pakai lima varian rasa ini yang paling best seller yang ini coklat coklat keju nanas Blueberry kalau ini rasa apa mbak nah kalau yang ini yang rasa Blueberry Blueberry ya ini enak Mas tinggal diratain aja setelah proses ini berarti apa mbak ntar mau kita pipihkan soalnya ini kan mau digulung jadi kita pipihkan dulu biar lebih mudah setelah selesai semua isiannya kita ratakan ini mau kita pipihkan untuk cara memipihkannya saya pakai gilingan roti nah tujuannya tadi diratakan dulu isiannya itu biar nggak melebir kemana-mana ini saya langsung roll aja pakai roll kayu mbak Iya ini dirol sampai gimana tuh mbak sampai pipih Mas saya sukanya roti ini kayak gini jadi rotinya lembut dipipihkan itu enak seperti ini hasilnya kalau tadi isiannya nggak diratakan kan bisa melebir kemana-mana kurang bagus kalau ini rapi ntar ujungnya tinggal kita potong kan ini ntar mau digoreng mau dikasih tepung panir jadi tertutup lebih rapi gitu ya Iya namanya penjual kan kadang seleranya masing-masing kalau menurut saya biar terlihat lebih rapi jadi saya potong simpel ini udah jadi tinggal dimasak lagi biar lebih jadi uang banyak jadi unik ya jadi unik roti dari harga 2000 bisa jadi 8000 iya makanya kan kita masak lagi biar lebih jadi uang biar jadi uang lebih gitu ini saya mau buang bagian yang coklat menggunakan bunting bagian kulitnya dipotong gitu ya iya ini sesuai selera aja misal teman-teman yang mau usia kayak gini nggak mau digunting juga nggak apa-apa tapi bukusnya lebih buku digunting lebih rapi menurut saya gunting biar rapi dia iya kalau ini dinamain roti dipotong mbak jajanan roti apa gitu roti gulung isi roti gulung isi ini kan tadi roti satu jadi perakam roti satu ntar bisa jadi empat mas saya mau potong jadi dua jadi dua iya potong begini aja nah jadi semua seperti ini Hai hasilnya seperti ini Hai setelah selesai ini saya ambil satu bagian yang sudah dipotong kemudian saya belah jadi dua ini saya buka nah seperti ini ntar satunya satuannya ini mau digulung apakah ini digulung nah ini kita buka lanjut kita gulung gulung untuk korang jadi mbak iya udah jadi nggak tinggal saya jelupin ke adonan penjelup sama dikasih dikasih ke tepung panir terus digoreng kalau ini rasa apa mbak ini rasa coklat iya tadi yang biasanya rasa apa ya rasa coklat sama nanas ini digulung-gulung kayak gini tapi jelupin pakai apa mbak tadi di jelupin pakai adonan penjelup dari tepung terigu sama ntar dikasih tepung panir ini jadi semua ya Iya untuk adonan penjelupnya cukup pakai tepung terigu aja sama air nah kita siapkan wadahnya untuk penjelup tepung terigu sama air doang mbak iya kita buat jangan terlalu kental encer gitu ya encer aja iya kalau udah selesai kita siapkan tepung panir kita siapkan wadah untuk tepung panirnya saya pakai untuk ukurannya ini segini 1 per 4 kilo mas ini tepung panir sama dengan tepung roti sama ya mbak iya sama untuk langkah yang pertama ini saya celupin dulu ke adonan basah langsung taruh di tepung panir seperti ini aja mas sampai rata gitu ya iya kalau untuk pemasaran ini mbak kemana aja tuh untuk pemasaran saya titipin di warung-warung saya titipin di kantin sekolah bisa menerima pesanan mas ini kalau bulan bosah gimana pak usah kayak gini mbak cocok untuk takjil mas rasanya kan manis gurih dari tepung panirnya itu gurih dari rotinya itu manis lembut ini digoreng langsung untuk apinya itu sedang saja soalnya biasanya itu tepung panir kalau apinya terlalu besar langsung cepat berubah warna ini kalau sampai matang berapa menit mbak biasanya pengurangan ini biasanya sampai 4 menitan langsung kita bolak-balik sudah mengembang ini mas coba lihat ini aja belum matang nih masih tengah matang masih tengah matang kayak gitu iya ini mbak buat teman-teman yang ada di luar sana yang masih nganggur nih yang mau mencoba usaha kayak gini tuh gimana mbak ya silahkan bisa ditiru resepnya terus kalau mau misal mau buka usaha usaha apa aja lah ya yang penting kita cari usaha itu yang minim resiko udah gitu yang modalnya itu terjangkau jadi kalau misalnya itu nggak langsung laku banyak gitu kita nggak terlalu kaget mas namanya orang usaha kan nggak langsung rame harus sabar dulu iya iya nah ini udah matang tinggal diangkat jualan kayak gini juga harganya bisa disesuaikan di tempat tinggal mas kalau di sini berapa mbak? kalau di sekolah saya jual 1500 ini kalau untuk proses pengemasan ini pakai Mika yang ukurannya berapa mbak? ini Mika yang paling kecil iya 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 biar cantik jadi lebih menarik ya yang nggak suka coklat bisa dikasih apa mbak? kalau kayak gini original aja ya iya 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 Terima kasih.